Di episode 5 kali ini saat Ayu Ting Ting sedang melakukan wawancara, salah satu netizen sempat merekam adegan peristiwa ini, di mana terlihat sosok menyeramkan berwujud genderuo di teras lantai 2, rumah warga di sana. Sosok itu terlihat malu-malu. Dalam video malam Jumat seram kali ini, kalian bisa melihat pada episode 1 ini, seseorang yang sedang merekam situasi jembatan penyeberangan, awalnya hanya ada satu motor yang akan melintas, namun tiba-tiba yang terekam kamera justru memperlihatkan kop jadi dua pengendara motor yang melintas ya. Aneh sekali. Datang dari mana ya pengendaranya? Menurut kalian ini bagian dari teri kamera atau apa ya? Silahkan kalian share komentar kalian di kolom komentar ya. Pada episode kedua, saat lagi seru-serunya main petasan, tiba-tiba ada sosok bayangan putih melintas di atas atap rumah dengan sangat cepat. Berwujud hantu berjubah putih. Sangat menyeramkan sekali, hantu itu terbang bagaikan superman, kalau menurut kusi itu seperti kantong kresek putih tertiup angin dan melayang ya. Tapi menurut kalian itu benda apa ya? Beneran hantu penasaran yang lagi terbang apakun tilanak ya? Membingungkan sekali. Nah kalau tadi bayangan putih, di episode ini ada bayangan hitam nih Wanwan. Di salah satu halaman rumah yang sepi, tiba-tiba dari kamera CCTV tertangkap sosok bayangan hitam sedang berlari dengan sangat cepatnya, memasuki rumah itu. Bayangan itu sepertinya tidak ingin terkam wajahnya, mungkin sosok hitam itu sebelum menjadi hantu gentayangan adalah artis atau salah satu tokoh publik yang tidak ingin ter-expose kamera ya. Haha, ada-ada aja ya. Seorang petugas yang sedang membawa jenazah saat berada di tengah hutan, dia mendengarkan suara aneh yang berasal dari bagian belakang mobilnya, namun setelah diperiksa, dia tidak menemukan seorang pun di sana. Lebih anehnya lagi, sopir pengantar jenazah dan mobilnya hanya berputar-putar di jalan itu, seperti ada yang mempermainkan dan menginginkan mobil itu tidak sampai ketujuannya. Wah-wah. Pasti yang ada di dalam peti itu hobinya keluyuran malam ya. Di episode 5 kali ini saat Ayu Ting Ting sedang melakukan wawancara, salah satu netizen sempat merekam adegan peristiwa ini, di mana terlihat sosok menyeramkan berwujud genderuo di teras lantai 2, rumah warga di sana. Sosok itu terlihat malu-malu saat mengetahui dirinya terekam kamera. Ah genderuonya kepo banget nih, lagi pula napasi. Kok Ayu Ting Ting gak mau ngajakin dia joget-joget ya? Akhir-akhir ini lagi viral mengenai Lampor. Yakni keranda terbang. Keranda yang biasanya dipakai untuk menggotong jenazah orang yang meninggal, ini viral banget loh di TikTok. Di mana salah seorang warga merekam dan memperlihatkan keranda itu terbang dengan sendirinya. Ternyata nih, viralnya keranda terbang atau Lampor ada kaitannya dengan launching film Lampor. Mungkin tujuannya agar banyak penggemar film seram yang menonton video ini, entahlah. Atau kalian punya alasan apa? Bisa share komentar kalian di kolom komentar ya, dan jangan lupa subscribe, like, share dan tandai lonceng kalian. Sampai bertemu malam Jumat depan dengan cerita seram lainnya ya, terima kasih. Jumat depan dengan cerita seram lainnya ya, terima kasih. Terima kasih.